oke sekarang kita lagi ada di daerah kasihan Bantul kita mau jalan-jalan ke museum coklat nih coklat monggo ayo kita masuk museumnya kita beli tiket dulu oke ditempel tiketnya ini dia produk-produk coklat monggo nih ada banyak banget ya coklat monggo udah berobudur tuh wedang uwok ini kayak bungkus rokok nih coklat-coklat itali Sumba ada becak ini ada foto-foto ini ada pengeringan biji pencucian fermentasi itu alatnya deh itu alatnya tuh coklat-coklatnya daun pisang oh ini untuk fermentasi cokdi dalamnya ditaruh itu coklatnya disimpan disitu nah ini buah coklatnya nih ini ruangan selanjutnya wih apa ini penguasa bangsa maya menerima seorang tamu penting Oh disajikan coklat untuk tamunya siapa nih nih dari ini ada keterangannya nih Amerika selatan mereka udah menikmati coklat dari zaman dahulu kala ini lagi bawa buah coklat minuman untuk orang kaya jaman dulu coklatnya hanya orang-orang kaya yang bisa menikmati ini ada merk-merk coklat dari berbagai dunia nih yang tahu ini nih Hershey yang terkenalnya van Houten nggak tahu yang lainnya oke ini ruangan berikutnya ini dituliskan manfaat-manfaat coklatnya hai 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 baik untuk jantung monggo ini asal kata monggo-monggo itu artinya silakan produksi tahun 2005 produksinya satu kilogram perhari semakin lama semakin meningkat sampai tahun 2015 300 kg perhari tapi karena 2020 pandemi jadinya cuma 120 kg perhari turun padahal lebih luas nih pabriknya meluas tapi produksinya menurun banyak coklat di dinding ini kosong ya ini apa nih komik nih cerita tentang coklat coklat monggo in the media oh ini liputan media cetak tentang coklat monggo ini dari berbagai media cetak di sini ada komposisi beberapa produk coklat ini itu yang paling sana coklat putih komposisinya dari mentega kakao segini gulanya segitu terus pakai susu bubuknya bikin putih susu bubuknya terus coklat susu kakao nya cuma segitu gulanya banyak banget coklat hitam nih coklat hitam paling banyak coklatnya dalam perhari sedangkan dan sedangkan terakhir ada kompon komponen gulanya banyak banget terus mentega minyak nabadinya juga banyak ini ada rumah dari coklat terus sebenarnya ada alat pencetak coklatnya ini udah foto-foto lagi mencetak coklat dituangkan disitu cetakannya di campur kacang mede di taruh dalam kulkas ini udah jadi nih terus dikemas dibungkus jadi mengeliling kakau 100 tahun yang lalu ada tikus kenapa ada tikus di sini Agus dan Monggo Hanupa kisah Agus seorang anak yang sangat suka coklat dan Dewa coklat Monggo agusnya lagi bobok apa yang terjadi kita lanjut ke pabrik coklat ayo oke kita lanjut masuk ke pabriknya nih itu ada mesin rosting disitu dipanggang di dalam melihat ada petugas di dalam untuk kelihatan kita lanjut pemecahan pemisahan penggilingan kasar penggilingan halus ini ada peta pabriknya lumayan luas juga ya oke kita lanjut turun ke ruangan berikutnya pemecahan pemecahan dan melihat pembuatan adalah isian dan pelumeran coklat oh ini disitu coklatnya dilumerin ini ada melting tank kita lihat mbak-mbaknya lagi apa tuh tempering pemecahan lainnya pemecahan ini tempat hit ak yang oke, kita lanjut lagi ke atas ini apa nih secondary packaging pengemasan sekunder tuh mbaknya lagi bungkus-bungkus dipakai lem tembak masih manual bungkusnya ini mbaknya bisa nyicip sambil bungkus sambil nyicip oke, kita sudah sampai di luar lagi ini nanti di sini ada loading area nih pengangkutnya truk pengangkutnya ada di sini nanti oke, kita sudah selesai keliling pabriknya sekarang kita lanjut ke depan di depan ada kedai coklatnya kita beli-beli coklat oke, sekarang kita masuk ke kedai coklatnya ada apa isinya ya kita masuk ke kayaknya sih ada gelatonya kita mau beli gelato banyak tempat duduk ada sofa wow sombrang amdek ini kita pesen 2 cup ini yang rasa coklat per cup ini adikanya 19 ribu rupiah cuma ada beberapa rasa tadi tidak terlalu lengkap yang itu blue vanilla rasa bunga telang blue vanilla oh blue nya dari bunga telang itu yang koni itu yang ada kuda lumping kok serem bonekanya ini ya di film horror oke, kita masuk ke ruangan berikutnya ini ada di sebelah gelato apa ya kita cepat lihat oh ini jual coklat-coklat teman ini produk coklatnya bisa kita beli di sini ini ada buku tamu tamu yang ke sini bisa nulis sesuatu di sini bebas mau ngapain ini ada yang gambar habibi kenza mau gambar apa gambar di sini nanti tulisin kenza kebumen berikutnya Tengah nih, boleh tiga, kak Amin, ayo Terima kasih Halo Selamat datang saya Steady Salah seorang kita yang akan menemani ade-ade Ibu dari Bapak Kita cek cek coklat pada sore hari ini Jadi coklat yang kita cek cek itu Namanya coklat monjok Namanya nanti kita Terus kita cuma Harus fokus ke satu titik aja Jadi disini ada paket ini Namanya kayak Latihan mencetak coklat tuh Tapi kalau mau ikut itu harus Reservasi dulu online Masnya lagi panen bunga telang Buat bikin gelato Awas kan Oke Sudah selesai keliling museum coklat Kita lanjut Ketempat berikutnya Dadah Kenja Dadah Dadah Dadah